. PSS Sleman resmi merekrut back tengah anyar asal Serbia bernama Mario Maslak. PSS mengumumkan rekrutan baru tersebut lewat akun resmi Twitter. Minggu, tanggal 7 Maret 2021, malam. Selama ini, Sleman fans bertanya-tanya soal pemain asing di lini belakang Laskar Sembada. Sekarang, teka-teki itu terjawab dengan kehadiran Mario Maslak. From Serbia, 4 Super Elja, back tengah yang kenyang pengalaman di Eropa dan Asia ini akan bahu-membahu menjaga jantung pertahanan PS Sleman musim ini. Selamat datang, Mario Maslak. Demikian cuitan akun resmi Twitter PSS. Maslak merupakan pesepak bola Serbia dari etnis Kroasia dan sekarang berusia 30 tahun. Maslak memiliki postur 191 cm dengan bobot 85 kg. Menurut catatan Socerwe, ia malang melintang di berbagai klub dengan reputasi lumayan mentereng. Ia pernah 8 musim memperkuat Bora Kaak, Klub Liga Super Serbia. Kali terakhir, Maslak memperkuat Akademi Japandev, Klub Liga Makedonia. Musim ini, di Super Elang Jawa, Maslak akan bahu-membahu menjaga benteng pertahanan bersama back lokal. Semisal Asrak Gufron, Arthur Irawan, Bagus Nirwanto, dan Derry Rahman. Manuver PSS mengamankan jasa Maslak tidak pernah terdengar, soal masa depan back asing asal Australia. Aaron Evans, apakah tetap menjadi bagian dari PSS atau tidak, belum dikonfirmasi oleh manajemen, merujuk kepada aturan sebelumnya, setiap klub boleh memakai jasa 4 pemain asing. Rinciannya, 3 pemain asing non-Asia dan 1 pemain Asia, Evans bisa masuk slot pemain Asia mengingat berasal dari Australia. Sejauh ini, PSS pun baru resmi mengumumkan 2 pemain asing untuk kompetisi musim ini. 1 pemain asing asal Argentina, Nico Veles, dan 1 lagi adalah Maslak.